Hai kemarin kita sudah membahas terkait apa kemarin protokol ya hari ini kita pertemuan berapa sini empat ya di protokol jaringan ya apa itu protokol protokol adalah sebuah perangkat seperangkat aturan yang mengatur data berkomunikasi ya jadi kalau kita kalau menggunakan bahasa Indonesia ya pastikan ngawal bicaranya itu dia mengerti bahasa Indonesia beja atau kalau lawan bicaranya pakai bahasa Inggris ya pastikan yang sebelahnya pakai bahasa Inggris ini juga sama di dalam jaringan komputer itu diperlukan yang pertama harus ada perangkatnya dulu atau notnya dulu yang kedua harus ada medianya dulu dan yang ketiga harus ada punya protokol lagi punya aturan tadi ya aturannya yang mengatur ke semuanya kalau kita misalkan upacara juga enggak pasti ada protokol kolernya kan kalau ada protokolernya pasti nanti akan kacau gitu ya gitu jadi protokol ini adalah seperangkat aturan aturan-aturannya ya yang mengatur seperti apa nanti nah ini ada contohnya ya nah elemen kunci dari protokol itu ya ada tiga yang pertama ada sintak yang kedua ada semantik dan yang ketiga ada timing jadi protokol network itu pasti memuat ketiga ini sintaks itu apa mengacu pada struktur format data dan urutan data disajikan salahnya disajikan contohnya ya ketika eh mentransfer data ya dari komputer satu ke komputer yang lain ya Hai dia diatur nggak mungkin data itu dikirim secara gelondongan begitu ya dia harus dipecah-pecah secara kecil-kecil misalkan misalkan ya protokol sederhana yaitu 8 bit pertama itu sebagai alamat pengirimnya misalkan dibuat seperti itu dan 8 bit kedua sebagai alamat penerimanya dan 8 bit berikutnya mungkin datanya seperti itu contohnya seperti ini Hai itu yang terkait sintak Hai nah ini kalau kita bahas secara aman detail ya ini nanti ada larinya ke coding nih bagaimana cara memecah ya bit-bit itu sebelum darah dikirim kayak gitu ya ada protokolnya tapi kalau sudah ada protokolnya kayak ini tinggal dipakai aja fungsinya dipanggil kalau secara problemin ya yang kedua itu semantik ya kalau yang tadi itu maknanya yaitu dari tata peletaannya lah kalau semantik ini ya dia makna setiap bagian dari bit itu ya misalkan nolnya itu yang dimaksud apa sih kalau yang tadi yang sintak itu berdasarkan urutannya kalau semantik itu arti nolnya itu sebagai artinya maksudnya apa gitu ya penafsiran mulai tertentu pada tindakan apa yang harus diambil berdasarkan pada interpelasi pola ya nah ini biasanya digunakan untuk pemilihan jalur roti di layar tiga ya nanti kita akan bahas kita praktekkan secara semantiknya itu seperti apa Hai dan yang terakhir Hai dia meng Hai ngacu pada timing ya timing itu waktu ya jadi kapan harus dikirim dan kapan harus diterima itu harus didefinisikan di sebuah protokol jadi semua yang ada protokol itu ya itu mengacu pada tiga ini ya contohnya apa kalau yang timing itu ya mengirim data 100 megabit per second tetapi kecepatan medianya ya kecepatan penerimanya dia satu mega nah bagaimana prosesnya kalau kayak gini berarti yang dipakai yang mana ini ada 100 ada satu mega yang dipakai yang ter kecil nggak bisa kalau pakai yang terbesar kalau pakai yang terbesar berarti ada data potensi data loss jadi di hampir semua bukan hanya di ini ya di komputer di teknologi informasi itu ketika ada data yang kecil dan ada yang data besar pasti dia kalah Hai pasti yang diambil yang terkecil kalau sampai yang terbesar berarti ada data yang dibuang dan itu tidak di izinkan diperbolehkan makanya banyak perjadian seperti ini jadi elemen kunci protokol secara garis besar itu ada tiga ini sebenarnya rangkupan dari semuanya ada tiga ini ya ada tiga ini nah di dalam protokol network itu ada beberapa organisasi yang mengatur Hai jadi eh iso ya iso itu sebuah organisasi ya internasional organisasi for standarization ya iso adalah suatu badan ya badan yang mengatur standarisasi standarisasi ya dan ya dan dia mengeluarkan sebuah konsep model yang namanya OSI nah ini yang jadi cikal bakal nanti protokol TCP IP jadi semua protokol jaringan kecuali bluetooth ya yang berbasiskan IP address dia mengacu pada model OSI ini yang mengeluarkan siapa iso yang membuat iso jangan kebalik-balik ya ini sering kebalik-balik dari ah iso itu organisasinya ya terus model yang dikeluarkan itu OSI ya OSI Hai nah model nyata dari kedua komputer yang saling berhubung itu ya menggunakan protokol yang namanya TCP IP hati-hati OSI itu adalah sebuah model dikeluarkan oleh badan organisasi namanya ISO lah protokolnya itu bukan protokol OSI tapi protokolnya itu TCP IP ya ini yang biasanya kebalik-balik jadi protokol itu bukan ada dua yang satu modelnya yang satu protokolnya lah tinggal mungkin yang nanti dari sini nih karena mahasiswa disini pintar-pintar saya nggak mau pak pakai protokol TCP IP saya mau mengeluarkan protokol sendiri hebat berarti win IP gitu ya Nah dia mengacu dari mana pasti kalau mau mengeluarkan dia pasti mengacu pada ini harus memikirkan tiga aspek ini harus memikirkan sintaksnya semantiknya dan timingnya nah jadi di dunia akademik itu perlu dasar teori yang seperti ini kalau nggak paham yang seperti ini akhirnya konsepnya make kalau konsepnya makin nggak ada pengembangan Hai kayak apa kayak OS misalkan OS yang booming misalkan dulu ada OS sebelum Windows ya Windows terus keluar kernel yang namanya Linux ya unix diturunkan dari Linux kayak gitu ya nah itu juga sama yang dipegang apanya dulu konsep teorinya dulu dia nggak nggak apa namanya nggak puas nih dengan konsepnya Windows yang terlalu ribet dan terlalu apa namanya berbayar dan sebagainya akhirnya mengeluarkan sendiri standar yang namanya unix atau Linux bukan unix ya Linux kayak gitu nah ini sama kalau mungkin kamu nggak wah ini ternyata TCP IP itu rumit Pak nanti itu hitungannya macem-macem dan sebagainya itu rumit saya pengen mengeluarkan yang lebih sederhana ya itu bagus memang harus seperti itu harusnya jadi ada budaya pengembangan gitu ya lah protokol TCP IP ini dikeluarkan oleh organisasi namanya departemen of defense jadi yang mengeluarkan itu departemen atau kementerian pertahanan kalau di Amerika lah berdasarkan apa berdasarkan model yang dikeluarkan oleh ISO tadi jadi kalau kamu lihat tahu ada standar IEEE 802.4 IEEE 804 poin berapa itu standar ya itu model bukan sebuah produk kayak gitu baru nanti dari 802.4 misalkan dia diturunkan menjadi Wifi Wifi yang ini juga sama ada standarnya seperti itu mungkin di fisika lebih banyak kali ya standar-standar seperti ini ngaturnya kemana kalau fisika yang atur apa organisasinya yang standar-standar internasionalnya pastikan adalah nah itu perlu-perlukan karena semuanya berangkatnya dari sini nah risetnya itu ada di mana risetnya itu ada di sini ya di model-model ini dikeluarkan baru diimplementasikan menjadi sebuah protokol TCP IP gitu ya ini jadi kita harus paham ya harus paham mana yang organisasi mengeluarkan standar dan mana yang sebuah protokol yang benar-benar ada wujudnya kayak gitu ya kalau ada wujudnya itu apa ini berarti ini ditanam di hardware kayak gitu ya bukan sebuah konsep teori lagi makanya kalau kamu nyeting di Windows kayak gitu ya keluarnya bukan OC tapi TCP IP begitu juga di Linux ada TCP IP IP nya berapa sih nih lah wujud-wujudnya ini lambang-lambangnya ini lah ini DOD ini ISO kita ada di sini lah kita sandinkan lah ya kita sandinkan eh standar ya itu adalah ya standar yang menyepakati sebuah protokol ditetapkan nah ini kaitannya sama tadi jadi modelnya keluar dulu baru di standarkan jadi yang namanya TCP IP lah standar ini biasanya ada badannya kayak gitu ya lah kalau di Indonesia ada kan banyak standarnya apa ini ada SNI ya kalau beli helm yang ada standarnya SNI sama tidak pasti jauh lebih mahal yang ada standarnya SNI karena ada yang menjamin gitu ya lah apa fungsi dari standar itu ya standar itu penting dia untuk menciptakan apa untuk menciptakan kompetitif market ya model boleh banyak model helm boleh banyak tapi yang terstandar belum tentu yang model bagus ini tersandar harus melalui proses prosesnya mana ada SNI ada apa BN apa BN BNP apa itu badan nasional apa itu ada lagi ya BN SP ya BN SP ya BN SP ada lagi selain SNI ada kayaknya BN SP ya BN SP Buku kayaknya ada lagi yang badan standar ini yang selain SNI apa standar nasional Indonesia ada badannya itu apa namanya BN SP BN SP BN SP BN SP sembuh lah lah nah dia tujuannya apa untuk menjamin interoperabilitas apa itu kapabilitas dari suatu produk atau sistem secara nasional maupun internasional nah ini perlu kalau di teknik semuanya pasti ada standarnya sebelum dikeluarkan itu pasti di standarisasi tujuannya apa tujuannya ini untuk menjamin interoperabilitas gitu ya nah standar organisasi yang ada tuh apa ini ada banyak ya ISO pastilah di banyak terus itu ini banyak juga nih di teknik kan di fisika kayaknya banyak yang itu ini bahkan mesin-mesin yang mesin-mesin produksi kayak gitu biasanya ada itu ini banyak telekomunikasi juga apa itu ya terus ti apa ti UV itu organisasi ya kalau ti UV ya ti UV atau tahu nggak ti UV nggak tahu ya nah ini kebanyakan kayak gini ya ini tuh sebenarnya induknya apa induknya itu semua universitas nih makanya di luar negeri itu maju-maju ya jadi universitas bisa membentuk suatu badan standarisasi akhirnya jadi nirlaba kan kalau udah kayak gini kaitannya sama apa nanti patent makanya di luar negeri kan induknya itu sebuah universitas itu jauh lebih gede daripada sebuah perusahaan jadi dosen itu susahnya minta ampun kalau di luar negeri ini berbeda sama yang di sini banyak universitas KKN dosen orang jelas tanda T kayak gitu kan nah kalau di luar negeri itu pasti di universitas itu pasti gede punya rumah sakit punya perusahaan dan sebagainya joint researchnya memang bener-bener gede ini ya terus ada lagi ansi pasti sering denger ya ansi amerikan standar ini ansi banyak dipakai untuk apa ini ansi itu pengkodean itu ya kode-kode ansi kan banyak gitu kode-kode amerikan standar terus lagi IEEE ini paling banyak nih IEEE ini IEEE yang apa ngeluarkan divisinya terkait jurnal ada kan jurnal IEEE gitu ya IEEE itu kalau teknik banyak nih IEEE atau ACM kalau IOPS jarang malahan kalau di sini yang terkenal IOPS ya malahannya karena bukan corenya teknik kalau teknik itu biasanya kalau tidak ACM IEEE itu banyak terus ada lagi IEIA IEEE ini wujudnya ini terus kita ada SMI mungkin di sini nanti SNW Standar Nasional Wali Songo Standar Nasional Wali Songo MUI ya itu MUI juga badan standar kan kalau badan standar ini terkait standar nah sekarang kita masuk kita bahas terkait OSI model ya sebentar ini kayaknya ada yang salah OSI ya bukan sebuah protokol nah ini yang penting OSI adalah sebuah model arsitektur yang dirancang untuk jaringan yang fleksibel kuat dan interoperable ini bahasanya rata aneh akhirnya tak juga ini Wikipedia interoperable itu apa sih ya ternyata ini interoperabilitas adalah karakteristik ya dari suatu produk atau sistem yang antarmuka sepertinya dipahami untuk bekerja dengan produk atau sistem yang lain saat ini atau di masa depan baik dalam implementasi atau akses tanpa batasan apapun nah ini penting kenapa sebuah jaringan yang menggunakan model OSI dikembangkan dengan protokol tcpip diterjemahkan dengan protokol tcpip sampai sekarang dipakai dan semuanya bisa berkomunikasi enggak ada ceritanya kamu pakai Wifi dengan 2,4 GHz temenmu pakai Wifi 5 GHz enggak bisa berkomunikasi enggak ada cerita karena dikawal ketat dengan standar yang ada enggak gitu itu ceritanya seperti itu ya ceritanya seperti itu OSI mempunyai memakai konsep layar framework dan memiliki 7 layar dan OSI itu seperti apa sih OSI itu seperti apa OSI itu ya secara model dia di mempunyai seperti ini jadi ketika komputer berkomunikasi dan ketika sebuah perangkat itu berkomunikasi yang dilakukan itu sebenarnya menggunakan model yang seperti ini yang dilakukan di belakang seperti ini pertama kali ketika saya punya 2-2 komputer berkomunikasi yang dilakukan pertama kali itu yang dilakukan di belakang dengan aplikasi menggunakan aplikasi untuk mempunyai aplikasi tempat-teman inginkan aplikasi tersebut atau juga cara mempunyai aplikasi yang di sini baru dari sisi aplikasi untuk berkubungan jadi percuma Nasi Jadi persentasi apa? Berarti tidak akan menghapung semuanya Tau-tau, maka tidak rapuh Persentasi Setelah dibunuhkan dari persentasi Ya Dibunuhkan lagi menjadi Sese Yang dilakukan dari setiap ayat ini Sebenarnya Garta itu Garta itu yang sembahnya sedikit Itu nanti ketika video Juga jadikan Tapi yang diterima Ketika kamu kirim pakai Saya mau kirim HP ini Temen saya yang ada di Surabaya, apa yang saya lakukan? Apakah HP ini langsung saya kirim? Apa yang dilakukan? Dibacking, sama juga Berarti dibacking masuk di layar Aplikasi, katakan seperti itu Setelah dibacking, apakah cukup dibacking? Tidak Diberi Alamat Dan seterusnya Baru setelah itu Diantar ke kantor pos Dari kantor pos Dikirimkan ke kantor pos sebelahnya Dari kantor pos sebelahnya Dikirimkan lagi ke tujuan Kayak gitu ya Apakah yang diterima nanti Temenmu itu Ketika dapat paket Aduh seneng nih dapat paket Selesai ditaruh Tidak juga kan? Dibuka Dibuka Dijiko Yang diambil apa? HPnya Konsepnya seperti itu Sama Sama Jadi sebenarnya konsep jaringan komputer ini meniru yang ada di Kehidupan kita Itu dia yang dilakukan seperti itu Nah makanya Ketika di dalam jaringan komputer Data yang kecil itu Ya misalkan saya ngirim huruf A Kayak gitu ya Belum tentu huruf A nya saja yang dikirim Pasti ada embel-embel yang lain Nah di embel-embel yang lain Itu pasti dia melewati banyak Layar tadi Ya Misalkan di layar aplikasi Dia ditambah lagi header Di layar presentasi Ditambah header Session tambah header Berhasilnya jadi gede Begitu gede baru dikirim Karena kalau tidak ditambah per layar ini Dia tidak akan Terkirim Itu ya Paham ya konsepnya ya Dari Session Dia turun ke transport Dari transport Turun ke network Dari network Turun ke data link Dari data link Baru ke fisik Fisik itu apa? Ya bencuknya media Kabel Kayak gitu ya Nah di fisik ini Ini data dikirimkan secara apa? Biner Ya Bit-bit tadi Kan sebetulnya Kalau kita mengirimkan Melakukan komunikasi antar komputer Komputer taunya apa sih? Onostromeura 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 Kayak gitu kan? Ya ini sama yang dilakukan Cuma 0101 Aja berita Tapi diulas demikian rupa Jadi data signal ini dikirim Bisa juga bentuk signalnya Berupa Wifi Berarti pakai apa? Gelombang-gelombang Gak gitu ya? Gelombang-gelombang itu sebenernya Nanti di Apa istilahnya? Kalau gelombang menjadi 01 itu diapaan? Kan gelombang itu wujudnya kayak gini nih Terus dia di convert menjadi Bentuk sinyal digital Apa itu namanya? Saya lupa Kan fisika kan WF Paham mesti hal-hal kayak gitu kan? Lalu gelombangnya kayak gini nih Kalau kayak gini kan sinyalnya analog kan? Lalu di convert menjadi digital kan? Nah digital itu Apa itu prosesnya? Saya lupa Namanya apa? Ada kan? Seperti itu kan ya? Ada Sama Ini yang dilakukan jaringan komputer seperti itu Jadi belakangan Dapur belakangnya itu seperti ini yang dilakukan Ya dapur belakangnya Jadi dikirim Ya dikirim Apakah dikirimnya langsung ke aplikasi? Tidak Sama Ketemunya fisik dengan fisik Tidak mungkin fisik dengan yang disana tidak fisik Itu tidak bisa Fisik dengan fisik Baru dari sini dia dinaikkan Nah di layar 1 ini bahasanya ya Kata ini disebut sebagai bit Ya kalau di layar 1 Nah di layar 2 disebut sebagai apa? Frame Di layar 3 disebut sebagai Apa ini? Sebagai paket Ya di layar 3 sebagai paket Dan di layar 4 sebagai segmen Makanya nanti ketika kita bekerja Kita menyetting komputer Netting IP dan sebagainya Itu yang dipakai Rasanya paket Bukan data lagi Jadi Kalau kita bekerja di layar 2 Yang dipakai itu Frame 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 nya terkirim berapa gitu ya Ini bisa tersimulasi secara jelas di Cisco paket resep Bisa saya tunjukkan Wujudnya kayak apa dan sebagainya Besok lah Kita lihat Ya Jadi dia Kalinya ke layar 1 dulu Dinaikkan 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 Sampai layar aplikasi Dan akhirnya datanya di Tering Itulah yang ditawarkan Dari konsep OSI Model Dinaikkan Lainikkan Dibahas satu persatu Akan panjang sekali Nanti kita cukup yang bahas Sampai di layar 2 dulu Layar 2 hari ini Besok kita bahas di layar network Sekalian praktek sedikit Caranya Tengah IP Dan sebagainya Bawah Ya Jadi semua Semua ini ya Semua Terkait perkulian saya Saya simpan disini semua Kamu bisa klik Di sistem jaringan Sistem jaringan Disini slide nya ada semua tinggal kamu download Terus termasuk videonya Yang kemarin sudah ada Kamu bisa klik juga Dia sudah lari ke yang kemarin Di pertemuan kita Terus terkait tool-tool nya tinggal kamu download Disini Dia nanti akan mengarah Sudah saya siapkan semua Mungkin yang keempat hari ini Ada dimasuk disini Saya mencoba membuat Semua saya dokumentasikan Selain buat evaluasi Tujuannya Pertemuan ke depan-ke depan Ketika saya ngajar lagi Saya tidak terlalu support Tinggal saya suruh buka satu-satu Selesai Perangkat HP Itu kan juga memakai Proses tokol TCP IP Cirinya punya apa Dia punya IP Sama protokolnya TCP IP Iya Pasti sama Kecuali Beda cerita Kalau Bluetooth Bluetooth itu kan Tidak ada IP nya ya Atau Kalau sinyal apalah ini Selesai Sinyal ultrasonic Dan sebagainya Itu komunikasinya Tidak pakai IP Kalau semua perangkat yang pasti ada IP nya Itu pasti menggunakan mekanisme seperti ini Sama Printer Printer Yang ada IP nya Mungkin iya Tapi kalau printer yang pakai USB Itu beda cerita Iya Kalau seperti itu Nanti masuknya di komunikasi data Di mata kuliah komunikasi data Hal-hal seperti itu dibahas Jadi kalau Sistem jaringan komputer Atau jaringan komputer itu terbatas Hanya dengan Biasanya pembahasannya terkait protokol TCP IP ini Tapi kalau komunikasi data Itu lebih luas lagi Antar Antar komputer dengan printer Antar komputer dengan Apa namanya monitor Dan sebagainya Itu kan ada proses komunikasi datanya Nah itu prosesnya beda Bukan lagi menggunakan protokol ini Kayak gitu ya Nah makanya tren era sekarang Itu apa Ini yang saya omongkan di pertemuan pertama kemarin Semua perangkat itu di Apa namanya Dipaksa atau diarahkan Diarahkan semuanya itu mempunyai Protokol TCP IP Karena apa Karena kemudahannya Kemudahannya untuk komunikasi dengan yang lain Apalagi konsepnya apa Smart Kampus Kayak gitu ya Smart Room Kayak gitu Jadi komunikasi itu Bukan hanya Dari perangkat ke orang Tapi antar perangkat itu Bisa saling berkomunikasi Itu yang diinginkan Di program Smart Green Campus Kita itu seperti itu Nanti yang Dirumah boleh didownload paket resepnya Di install Kan installnya gampang kan tinggal di next 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 Usnya kayak gitu Soaring paket resep itu free Free Ada tapi nya Tapi Yang versi terbaru ini Kalau kamu tidak login Tidak daftar Di akonnya Cisco Di net akadnya Cisco Dia tidak bisa nyimpen lebih dari 5 file Atau 10 ya Saya lupa Dan daftarnya Free atau tidak Free juga Cukup dengan email Dan gitu Jadi saran saya Daftar aja Tidak apa-apa Daftar aja Karena kamu proses daftar itu Nanti ada banyak tutorial Di sisi terkait paket resepnya Sudah ada Gitu ya Saya lanjut ya Nah ini terkait Osi nya Nah sekarang Kalau yang TCP IP Gimana Nah ini TCP IP TCP IP itu sebenarnya Meniru konsep yang ada di Osi saja Cuman Kalau TCP IP itu Dia menggunakan 7 layer TCP IP itu Menggunakan 4 layer Ada yang menggunakan 4 layer Ada yang menggunakan 5 layer Nah Layar Pertama Dan kedua Itu disatukan Di TCP IP Misalnya Bantung Itu Bantung 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 Sampai Bantung 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 Sampai Fisik Bantung SCOOOOOOOOE Bantung 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 2 Terus yang OIL 3 itu disebut dengan internet Hai ayo benar-benar saya bisa cenderung ya ini ini di sini di dalam model asli Terus, transport Bukan nolong-nolong port address Ada protokol TCP, atau protokol UDP Terus, ada lagi application Aplikasi itu, session, presentation, application Di dalam TCPI itu dilakukan Seperti aplikasi Sebenarnya ini proses menerjemahkan Aturan-aturan yang ada disini Menjadi program yang ditalang Di sebuah hardware Nah ini kalau mau bahas teknisnya Aku yora mudeng Nah itu, kalau mau baca Bukunya Forus Zen Ini dibahas beneran Algoritmanya dibahas Satu-satu dibahas Bagaimana sebuah protokol ini Di Apa namanya disini dilakukan Yang dilakukan dia apa, dia dibahas Algoritmanya satu-satu Detail banget, kalau mau baca Keterkaitannya ini Keterkaitannya TCPIP dan OSI Lah sekarang Fungsinya ngapain sih Fungsinya Di masing-masing layar OSI itu Fungsinya ngapain sih Di layar aplikasi Dia mengizinkan Mengizinkan Akses Network ke Resourcenya Jadi proses aplikasi ini Fungsinya secara garis besar ini Terus presentasi dia ngapain Dia melakukan translate Encrypt Mengkompres data Itu dilakukan di protokol Di layar 6 Model OSI Terus session Session Itu dia melakukan Establish Ya Dia memanajin ACK dan sebagainya Ini sering terjadi ya Kalau kamu melakukan yang namanya Spoofing Ya Kalau di dunia Hacker Itu kan ada yang namanya Spoofing Sniffing dan sebagainya ya Itu sebenarnya Membroadcast Head scene ACK ini Nah ini Disini ada konsep Sebenarnya ada yang namanya Handshake Ya ada nih disini Tapi kita gak akan Masuk ke situ lah Terlalu panjang Terus Di layar 4 Ya Di transport Itu menyediakan Ya Reliabilitas Ya Proses to process Bagaimana Pesan itu Diterima Dan bagaimana proses recovery nya Kalau ada error di jalan Misalkan saya ngirim gagal dan sebagainya Itu diatur disini Di transport ini Di proses transport Nah di dalam Yang ketiga ya Dia akan memindah Apa paket Bagaimana Di mana asalnya Tujuannya kemana Dan sebagainya Itu diatur di layar 3 Nah di layar 2 Dia akan Mengorganisasi ya Bit ke dalam frame tadi Nah ini kan Bit itu berarti ada di mana Di layar 1 Ya Lagi di organisasi menjadi sebuah frame disini Bagaimana proses mengirimnya Mengirimnya ini Berapa sih Dari bit berapa ke bit ke berapa Baru prosesnya mau dikirim dan sebagainya Jadi dia diatur disini Nah yang terakhir Itu di fisikal Ya bagaimana dia mentransmit Ya Sebuah bit ini Melalui media Ini secara Garis besar Fungsinya seperti ini Cukup tahu ini saja lah Gak usah terlalu Yang Dalem-dalam Ya Cukup tahu Ini ya yang dilakukan Ini terkait fungsinya Lah Sekarang kita masuk di fisik layar lah Kita kupas sedikit-sedikit ya Fisik layar seperti ini ya Ada di bawah Tak gitu ya Dia hanya menyalurkan media transmisi ya Mengkoordinasikan ya Berhubungan dengan Mekanis dan elektris ya Menerjemahkan bit ke dalam sinyal Supaya dapat dikirim Nah di dalam fisikal layar ini Komponennya apa Komponen railnya Ya kabel Gitu ya Kabel itu ada disitu Ini yang di fisikan layar Terus di data link Di data link Itu kita kenal nanti ada yang namanya LLC dan MAC address Ya Nah di data link ini Perangkatnya seperti apa Perangkatnya itu Ya network interface card tadi Network interface card itu Masuk di Data link Data link Ada disitu nanti kenal LLC Kenal MAC address Kayak gitu Apa itu LLC dan MAC address Saya cepat saja ya Karena ini teori yang gini ya Nah Jadi MAC address itu seperti ini nih LLC apa LLC dulu LLC adalah Ya Merupakan bagian supplier data link yang independen ya Menyediakan layanan ke layar network Layar atasnya Ya LLC ini berguna dalam hal proses encapsulation Dari Dari Encapsulation itu apa Encapsulation itu apa Kapsul itu ngapain Apa Proses encapsulation itu apa D D Bungkus Proses pembungkusan bit tadi Ini di tangan Layar Layar Media Media Pembungkusan terlalu seperti apa Berjujudah mencari Menyediakan koneksi antara dua komputer dengan menggunakan pengalamatan fisik secara hardware Ini yang nempel di network interface card mu Jadi di dunia itu ya di dunia ketika perangkat pabrikan itu menerbitkan Memunculkan sebuah laptop yang mempunyai network interface card Yang mempunyai network interface card Pasti dia dilabeli Dilabeli dengan apa namanya MAC address Nah MAC address nya itu apa Ini Nah MAC address ini tidak boleh kembar antar device Seperti itu Kalau kembar bagaimana Pasti nanti tidak bisa berkomunikasi Secara default nya seperti itu Tapi Bisa diakali Bisa dirubah Kalau kamu mau lihat MAC address gimana caranya Nah ini Kalau saya nih Di sini Misalkan saya punya MAC address Ya IP config all Mac address itu ini nih Eh Nih Bukan ini ya Yang fisik mana yang fisik Nah ini Ini MAC address Dia dalam bentuk hexadecimal Nah gitu Ini saya sering dulu waktu Mahasiswa sering main-main kayak gini Jadi saya pakai Aplikasi namanya XXX Aplikasinya Ya Paling koneksi wifi Kayak gini Saya scan nih MAC address nya Cret Semuanya Kayak gitu ya Saya dapat MAC address nya Punyanya dosen Kayak gitu biasanya wifi nya Kenceng kalau jaman dulu ya Saya cloning tuh MAC address nya dosen Saya masukkan di tempat saya IP nya saya sesuaikan Ya sudah bisa berkomunikasi Berkoneksi Lancar cepat dan sebagainya Tuh Itu yang bisa dilakukan Karena apa Karena MAC address ini Dia sebagai kunci Secara teori Ya secara aturan MAC address itu Hanya menempel di Network interface card Tapi secara software itu Bisa diakali bisa diganti Bisa saya injekkan Punyanya orang Bisa saya injekkan di tempat saya Itu bisa Mac address Berupa hexadecimal Ya berupa hexadecimal 24 bit pertama itu vendor code Artinya apa? Artinya ya merek misalkan ateros Dia pasti diawali dengan Apa 24 bit pertama itu Kodenya apa? Terus 24 bit berikutnya itu Serial Number Ini terkait Mac address Seperti itu Ini kalau yang seneng mainan firewall Mainan Apa Namanya Jail menjaili Biasanya MAC address itu Tidak asik Ya Jail menjaili temennya Begitu ya Karena Perangkat itu Sebenarnya Di bawah Biasanya kan Kenalnya IP address ya Di bawahnya itu Ada Sebenarnya MAC address ini Yang berperan Kalau IP address itu kan logic Kalau MAC address itu Nempel di hardware Jadi konsepnya seperti ini Nah Peralatan-peralatan jaringan di layar 2 Itu ada ini aja nih Contohnya apa Network interface card Ada yang namanya bridge Bridge itu untuk apa ini? Mirip repeater ya bridge itu ya Dia hanya menyebarkan Terus ada yang namanya switch Switch itu seperti ini perangkatnya Nah Besok kita praktekkan semuanya ya Tapi secara Simulasi Perangkat-perangkat layar 2 Kita coba Perangkat-perangkat layar 3 Kita coba Satu-satu Fiturnya seperti itu Di layar 3 Di layar 3 Di layar 3 Itu ada yang namanya Network Nah Ini mungkin Besok ya Kita bahas Network ini Nanti disitu ada IP address Kita bahas IP address Agak sedikit Hitung-hitungan sedikit Disini karena penting Kemungkinan besok Apa namanya Nyandak pura ya Atau prakteknya minggu depannya aja ya Sebentar Kenapa? Ya besok install ya Besok install nanti prakteknya minggu depan Besok sambil install sambil menjelaskan tentang Terkait sama IP address ini Karena IP address ini agak panjang Hitung-hitungannya agak panjang Jadi nanti kita bisa menjelaskan Bagaimana sih Sebuah PC itu Bisa berkomunikasi dengan yang lain IP addressnya itu sebenarnya Seharusnya bagaimana Dan sebagainya Itu ada disitu Di blogging-blogging ada disitu Saya kira itu Ada yang ditanyakan? Ada ya? Cukup? Ini istilah-istilahnya? Cukup Cukup mata Teknis sedikit ya Istilah-istilahnya Ya memang harus disampaikan secara cepat Memang Ini memang harus saya sampaikan secara cepat Nanti kamu bisa Baca sendiri Ya Bisa baca sendiri Nek Ecik kurang puas Setelah video remeneh Yurus rapopo Ya penjelasannya seperti itulah Kayak gitu Saya kira saya Cukupi sampai Sekian ya Saya akhiri Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada ya Saya akhiri Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukup Ini Terima kasih.